Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati di seluruh Indonesia Perkenankan saya pada sesi ini Menyampaikan nanti topik aplikasi SISPENA Nama saya Budi Susetio, anggota BAN SM Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang Aplikasi SISPENA yang kami sebut dengan 2020 Nah Bapak dan Ibu sekalian Pada pelatihan ini Kita akan memiliki tiga tujuan Tujuan pertama adalah agar supaya Bapak dan Ibu sekalian Memahami mengenai apa itu SISPENA 2020 Itu yang pertama Kemudian tujuan dari pelatihan ini Yang kedua adalah Bapak dan Ibu sekalian Nanti memiliki keterampilan Menggunakan SISPENA 2020 Dan yang ketiga Memiliki keterampilan dalam menyampaikan Materi aplikasi SISPENA Kepada para asesor Yang nanti akan mengikuti pelatihan Asesor di waktu yang sudah akan kami tentukan Nah Bapak dan Ibu sekalian Tentu saja di dalam SISPENA yang baru ini Ada perbedaan-perbedaan dengan SISPENA yang lama Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagannya Kira-kira perbedaannya apa dibandingkan dengan SISPENA yang lama Saya akan memulai Bapak dan Ibu sekalian Memperkenalkan apa itu yang disebut dengan Dashboard Monitoring BAN SM Ini sesuatu istilah yang baru Atau barang baru buat kita semua Buat Bapak dan Ibu sekalian Buat para asesor Dan juga buat sekolah dan madrasah Nah Bapak dan Ibu sekalian Nanti SISPENA ini Ada salah satu bagian Yang nanti akan menjadi suatu sumber data Yang kita ambil dari dashboard monitoring Nah apa itu nanti dashboard monitoring Yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya Jadi dalam dashboard monitoring ini Akan banyak berisi tentang data-data Tentang sekolah madrasah Yang nanti ada data-data indikator kinerja Dan lain sebagainya Dan di dalamnya itu nanti akan ada Sumber datanya dari mana saja Nah sebagai user dari SISPENA 2020 ini Bapak dan Ibu sekalian Masih belum ada perubahan yang signifikan User yang pertama adalah sekolah dan madrasah Kita tahu dan Bapak dan Ibu sekalian Tentu sudah tahu Sudah pengalaman bertahun-tahun Bahwa user sekolah madrasah ini Nanti ketika akses ke SISPENA Menggunakan NPSN Dan tugasnya apa untuk sekolah madrasah Yaitu disana nanti sekolah dan madrasah Akan melakukan input dia Data isian akreditasi Meskipun nanti dianya di dalam SISPENA 2020 ini Berbeda dengan dia dari SISPENA yang versi yang lama Nah nanti di dalam usernya sebagai sekolah dan madrasah ini Ada tugas lain juga disana adalah mengupload dokumen-dokumen Dan juga membuat suatu input kartu kendali Nanti akan kami jelaskan pada slide-slide berikutnya User yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian Yaitu asesor Sama dengan yang sebelumnya Jadi asesor nanti ketika menggunakan SISPENA Aksesnya usernya menggunakan NIA Nomor Induk Asesor Dan apa saja tugas asesor di dalam penggunaan SISPENA Yaitu sama Cuma disini nanti akan ada istilah baru yang akan saya perkenalkan Kepada Bapak dan Ibu sekalian Asesmen kecukupan Kurang lebih intinya seperti pada tahapan audit Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya Apa itu yang dimaksud dengan asesmen kecukupan Yang kedua asesor ini dalam penggunaan SISPENA itu Nanti yang bersangkutan juga melakukan input nilai hasil visitasi Yang ketiga ini perbedaan utama Jadi asesor itu nanti dilebatkan dalam validasi hasil visitasi Nah sebagai user berikutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah Mayoritas diantara Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada PPA ini Yaitu Band SM Provinsi Dimana tugasnya di dalam SISPENA ini nanti adalah melakukan tahapan verifikasi hasil akreditasi Nah Bapak dan Ibu sekalian Untuk Band SM Di sini nanti akan menggunakan SISPENA untuk plenum Plenum penetapan Kemudian pengumuman Termasuk setelah itu diakhiri dengan penerbitan e-sertifikat Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian Setelah semua proses ini selesai Nanti SISPENA akan juga menjadi suatu media Untuk memberikan informasi hasil akreditasi itu kepada masyarakat umum Nah Bapak dan Ibu sekalian Seperti yang tadi saya katakan pada bagian sebelumnya Akan saya jelaskan Masing-masing yaitu apa Yang disebut dengan dashboard monitoring Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian Ingin saya perkenalkan Apa sih sebetulnya dashboard monitoring akreditasi ini Ini sesuatu hal yang baru Dimana Bapak dan Ibu sekalian sudah dijelaskan pada sesi-sesi sebelumnya Bahwa pada tahun ini BAN SM melakukan suatu reformasi akreditasi Nah salah satu dari reformasi akreditasi itu adalah Adanya dashboard monitoring akreditasi Nah apa itu dashboard monitoring akreditasi itu Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian Dashboard monitoring akreditasi ini sebetulnya Bahasa singkatnya adalah suatu sistem Suatu sistem untuk mendeteksi kinerja sekolah madrasah Nah untuk apa saja pendeteksian ini Bapak dan Ibu sekalian Ini nanti akan saya jelaskan bahwa Salah satu dari fungsi sistem untuk mendeteksi kinerja sekolah madrasah ini Adalah nanti akan digunakan untuk penetapan sekolah madrasah Mana saja yang akan mendapatkan perpanjangan sertifikat secara otomatis Jadi kemungkinan besar nanti banyak sekolah madrasah Setelah dilakukan pendeteksian melalui dashboard monitoring ini Tidak perlu lagi divisitasi ulang Tapi langsung kami perpanjang sertifikatnya Karena kami didukung dengan data-data yang cukup valid dan akurat Untuk mendeteksi bagaimana kinerja sekolah dan madrasah Nah selain daripada itu dashboard ini juga nanti akan memberikan sinyal Kepada kita sekolah madrasah mana Yang nanti berdasarkan deteksi kemungkinan kinerjanya meningkat atau menurun Nah kalau meningkat atau menurun Nah barangkali kita disana baru melakukan suatu kegiatan lanjutan Yaitu visitasi ke sekolah Sehingga dari dashboard ini nanti keluar juga daftar sekolah madrasah Yang menjadi sasaran dari akreditasi Nah Bapak dan Ibu sekalian Dashboard monitoring ini nanti Kinerja-kinerja sekolah dan madrasah itu Tidak di input lagi oleh sekolah Kita tidak meminta sekolah madrasah Menginput data-data baru ke dalam dashboard Kami tidak ingin membebani sekolah madrasah untuk melakukan inputting data baru Kami akan menggunakan data-data yang sudah secara rutin digumpulkan oleh sekolah madrasah Kepada suatu sistem yang sudah berjalan di Kemdikbud dan juga di Kemenat Yaitu antara lain yang sistem yang sudah berjalan misalnya Dapodik Nanti akan ada survei karakter Kemudian ada lagi survei lingkungan belajar Kemudian bisa jadi dari emis Bisa jadi dari simpatika Dan lain sebagainya Yang menurut kami nanti bahwa Sumber-sumber data itu akan memberikan informasi kepada dashboard Suatu indikator-indikator yang sangat penting Yang bisa untuk mendeteksi kinerja sekolah dan madrasah Nah sumber data ini nanti dari dashboard itu Akan juga digunakan untuk sispena Jadi sispena nanti akan kemungkinan menarik data dari dashboard Yang akan diinformasikan kepada asesor atau kepada publik Atau pengambil kebijakan Agar supaya nanti data-data yang diberikan itu Yang berasal dari dashboard itu Memberikan suatu dampak Yang positif terhadap perbaikan mutu pendidikan Dan termasuk diantara Diantaranya adalah website BAN SM juga akan Mengambil data-data penting dari dashboard monitoring Nah bapak dan ibu sekalian perlu diketahui dan perlu kami informasikan Bahwa dashboard monitoring ini Adalah ide dari BAN SM Dan juga dikembangkan oleh BAN SM Dan dimaintain oleh BAN SM Dan nanti untuk selanjutnya kalau ada perbaikan-perbaikan Selama beberapa tahun ke depan juga akan dilakukan oleh BAN SM Nah bapak dan ibu sekalian Selanjutnya mari kita lihat Bagaimana user sekolah madrasah Sebagai usernya sispena 2020 Apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah madrasah Dan kurang lebih apa perbedaannya antara sispena 2020 ini dengan sispena yang lama Yang pertama Tentu saja ada beberapa bagian yang sama Misalnya bagaimana sekolah dan madrasah ini melakukan login ke dalam sispena Ini tidak ada perubahan bapak dan ibu sekalian Sekolah dan madrasah ini loginnya ke sispena tetap menggunakan NPSN Seperti yang sebelumnya Yang kedua Apa yang dimaksud dengan dia pada sispena 2020 ini Nah ingat bapak dan ibu sekalian pada sispena yang lama Pada saat sekolah mengisi dia Itu banyak sekali data-data yang harus diisi oleh sekolah Sebagai compliance Dan sebagian data itu sudah diambil dari Dapodik Tapi karena sekarang IASP 2020 ini lebih fokus kepada penilaian kinerja Di mana asesor lebih banyak memperoleh datanya dari visitasi, melalui observasi, melalui asesmen terhadap dokumen, melalui wawancara, dan melalui FGD, melalui angket Maka dia untuk sispena yang baru ini sekolah dan madrasah itu mengisi dan memilih butir-butir dari setiap jawaban dari setiap butir itu ke dalam dia berdasarkan evaluasi diri sekolah dan madrasah Jadi data-data pendukungnya itu nanti tidak sebanyak seperti pada dia yang lama, data kuantitatifnya Tetapi untuk sispena 2020 ini nanti sispena akan meminta sekolah madrasah ini mengunggah Mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan oleh IASP 2020 Maksudnya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh asesor Yang nanti akan visit ke sekolah untuk melakukan asesmen terhadap dokumen Nah dokumen ini diharapkan di-upload di sispena Agar supaya apa, Bapak dan Ibu sekalian, agar supaya nanti asesor-asesor itu sebelum visit ke sekolah madrasah Mereka sudah bisa mempelajari dokumen-dokumen yang ada di sekolah Tidak harus, tidak perlu pada saat visitasi baru mencari-cari dokumen Jadi dokumen-dokumen itu sudah bisa dipelajari oleh para asesor sebelum asesor itu berkunjung ke sekolah Nah namun Bapak dan Ibu sekalian perlu diingat bahwa Besarnya file yang di-upload oleh sekolah madrasah ini tentu saja kita atur Tidak boleh sembarangan Misalnya ada suatu dokumen yang terdiri dari 10 halaman Ya jangan dibuat menjadi 10 file Kita mengharapkan satu dokumen itu berisi satu file Ya penamaannya nanti akan kami atur Jadi nanti akan ada suatu pilihan-pilihan misalnya silahkan upload RKAS Ya silahkan upload RPS Nanti tinggal nanti sekolah madrasah memilih sedang mau mengupload file apa Harapan kami satu dokumen ini jangan terlalu besar file-nya Ya mudah-mudahan maksimum 2 MB itu sudah bisa mewakili satu dokumen Nah berapa dokumen, berapa jumlahnya dokumen yang akan di-upload Nanti nunggu saja Bapak dan Ibu sekalian daftarnya Apa saja dokumen-dokumen yang perlu di-upload oleh sekolah madrasah Nah fungsi lain user sekolah madrasah ini dalam SISPENA 2020 itu sama dengan SISPENA yang lama Yaitu mengirim kartu kendali ya Jadi setelah asesor melaksanakan visitasi dan mengisi penilaian Maka sekolah madrasah ini wajib mengisi kartu kendali Seperti yang lama, sama Ini untuk memastikan bahwa visitasi atau akreditasi yang dilakukan oleh asesor itu sudah dilakukan di tingkat sekolah Nah yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian ini kunci ya Kunci inti dari pelatihan yang Bapak dan Ibu sekalian dilatih dalam PPA ini Karena Bapak dan Ibu sekalian akan melatih asesor Jadi beberapa selain berikutnya ini Bapak dan Ibu sekalian mohon dengan sangat untuk fokus ya Fokus memahami apa fungsi asesor ini sebagai usernya SISPENA SISPENA 2020 ya Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian fokus di sini Karena Bapak dan Ibu sekalian nanti mengajarkan ini kepada para asesor yang akan ikut pelatihan berikutnya ini Ketika login masih tidak ada perubahan Bapak dan Ibu sekalian Jadi loginnya ke SISPENA para asesor ini tetap sama menggunakan nomor Indu Asesor atau NIA Nah Bapak dan Ibu sekalian setelah itu apa? Nah ini ada perbedaan dengan SISPENA yang lama Nah kalau di SISPENA yang lama asesor ini setelah login Kemudian fungsi asesornya itu langsung nanti untuk mengisi data-data hasil penilaian visitasi ke dalam SISPENA Dan di sini tidak untuk yang IASP 2020 ini ada perubahan suatu mekanisme Di mana yang dulu disebut dengan audit Nah kami menyebutnya di sini assessment kecukupan Itu dilakukan oleh asesor Jadi asesor nanti ditugaskan oleh Ban P Nah Bapak dan Ibu sekalian juga sebagai anggota Ban P Nanti menugaskan melakukan mapping Siapa saja asesor-asesor yang ditugaskan untuk melakukan assessment kecukupan terhadap sekolah mana Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti akan di dalam SISPENA akan diberi tugas untuk memplot Misalnya Bapak A nanti melakukan assessment kecukupan di sekolah negeri 1 misalnya Nah itu dilakukan terlebih dahulu Nah kalau dulu audit itu full dilakukan oleh Ban P Dibantu dengan tim sekretariat dan lain sebagainya Dan ada yang melibatkan juga barangkali KPA Dan ini nanti untuk yang IASP 2020 mekanismenya berbeda Bisnis prosesnya berbeda Jadi assessment kecukupan ini nanti akan dilakukan oleh asesor yang ditugasi oleh Ban P Nah tapi Bapak dan Ibu sekalian Nanti asesor yang ditugaskan untuk melakukan assessment terhadap sekolah tersebut adalah Asesor yang nanti bertugas visit ke sekolah tersebut Atau bertugas melakukan akreditasi di sekolah yang dilakukan assessment Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian Dalam kegiatan assessment ini Asesor yang ditugaskan tadi masih Atau sudah bisa mempelajari dokumen-dokumen yang tadi di upload oleh sekolah Mereka sudah mempelajari Mereka nanti melihat apakah Kecukupan terhadap syarat mutlak Compliance mutlak seperti apa Dan apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap atau belum Dan inilah asesor itu sudah sejak tahapan ini dia sudah melihat bagaimana kondisi sekolah yang akan divisit Setidak-tidaknya sudah bisa membaca dokumen-dokumen yang di upload oleh sekolah Nah setelah itu Asesor itu baru nanti fungsinya adalah input hasil visitasi Ini sama dengan yang fungsi sis pena yang lalu Perbedaannya hanya nanti butir-butirnya berubah Ini sesuai dengan IASP 2020 Nanti detailnya Bapak dan Ibu sekalian bagaimana tahapan-tahapan pengisian input hasil visitasi Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya Dan asesor ini nanti juga dalam sis pena Fungsi atau tahapan yang keempatnya adalah juga dilibatkan validasi hasil visitasi Nah Bapak dan Ibu sekalian Untuk yang sekarang asesor dilibatkan validasi hasil visitasi Tapi, ya ada tapinya Ketika asesor ini ditugaskan oleh BAN P untuk memvalidasi hasil visitasi Yang bersangkutan tidak boleh melakukan validasi terhadap sekolah yang divisit oleh dia Jadi kalau misalnya tadi Bapak A memvisit SMP Negeri 1 Dia tidak boleh melakukan validasi terhadap SMP Negeri 1 Dia harus melakukan validasi terhadap sekolah yang lain yang tidak dia visit Nah agar supaya apa Bapak dan Ibu sekalian? Agar supaya terjadi objektivitas Antara asesor dalam rangka memvalidasi hasil visitasi Nah Bapak dan Ibu sekalian Agar supaya lebih paham apa yang dimaksud dengan asesmen kecukupan Ya masalah penamaan ini Kita ada yang mengatakan ini asesmen desanalisis atau dan lain sebagainya Kurang lebih Intinya adalah pada tahap ini Asesor yang ditugaskan itu sudah dapat melakukan asesmen-asesmen berdasarkan input yang dilakukan oleh sekolah Nah Bapak dan Ibu sekalian masih ingat bahwa dalam IISP 2020 ini ada dua jenis indikator Indikator compliance dan indikator performance Nah indikator compliance itu ada dua jenis yaitu indikator compliance mutlak dan indikator compliance relatif Nah pada saat asesor ini ditugaskan untuk melakukan asesmen kecukupan Asesor ini diharapkan sudah bisa melihat bagaimana pemenuhan sekolah madrasah itu terhadap compliance mutlak Nah kalau tidak memenuhi Nah berarti sekolah itu nanti tidak layak untuk di visit Nah tetapi kalau indikator compliance mutlak sudah terpenuhi Maka asesor ini nanti melihat juga bagaimana indikator compliance relatifnya Jadi Bapak dan Ibu sekalian Asesor ini pada tahap ini sudah bisa melihat bagaimana data-data indikator-indikator compliance relatifnya Karena compliance relatif ini nanti akan dipakai untuk bobot penilaian hasil akhir Tapi kalau indikator compliance mutlak kan tidak Untuk melihat ini layak atau tidak Kalau misalnya oh ternyata tidak dipenuhi oleh compliance mutlak Nah dilaporkan kepada BAN P Nanti BAN P apakah akan menginformasikan pada sekolah E Anda tidak bisa di visit karena Anda tidak memenuhi indikator compliance mutlak Nah sedangkan indikator compliance relatif Ini nanti akan dijadikan sebagai scoring untuk pembobotan pada penilaian hasil akhir dari akreditasi Nah Bapak dan Ibu sekalian Data isian akreditasi yang sudah diisi oleh sekolah madrasa ini Pada tahap assessment ya kecukupan ini Asesor yang akan visit itu sudah bisa mempelajari bagaimana isian dia berdasarkan sekolah madrasa Berdasarkan self evaluasinya dia Nah masalah itu hasilnya pengisian dianya itu adalah valid atau tidak Itu urusan lain Tetapi sekolah madrasa ini sudah bisa mengisi dia dan asesornya mungkin sudah bisa Membandingkan bagaimana ini pengisian dia-dian dengan dokumen-dokumen pendukungnya Nah Bapak dan Ibu sekalian Dalam assessment ini juga sekolah madrasa itu bisa melihat Atau asesor itu bisa melihat dokumen-dokumen itu secara detail Dan apabila dokumen-dokumen itu ada yang belum lengkap Asesor ini bisa mencatat Dalam catatan-catatan yang nanti perlu diverifikasi di lapangan di sekolah Jadi ketika di sekolah itu nanti bisa saving time ya untuk assessment dokumen Jadi sejak assessment di tahap assessment ini Asesor sudah bisa mencatat buat catatan-catatan Kira-kira apa yang nanti perlu saya verifikasi di sekolah Atau saya minta konfirmasi ke sekolah Nah kemudian pada assessment kecukupan ini Bapak dan Ibu sekalian Asesor juga bisa melihat data-data indikator kinerja yang berasal dari dashboard monitoring Nah inilah Jadi kami akan supply beberapa data-data dari dashboard monitoring Misalnya jumlah gurunya yang PNS berapa Persentase guru yang S1 berapa Kemudian bagaimana kualifikasi dari kepala laboran Dan beberapa data-data prasarana Dan itu sudah akan kami sediakan dalam SISPENA Agar supaya apa? Agar supaya asesor ini sudah bisa melihat beberapa data-data sekolah sebelum asesor itu visit ke sekolah Nah setelah itu Bapak dan Ibu sekalian Dalam SISPENA ini Fungsi asesor itu adalah juga nanti mengisi Setelah selesai melakukan asesmen Asesor nanti akan mengisi berita acara hasil asesmen Nanti kami sediakan Seperti SISPENA yang lalu Akan ada berita acara Tapi berita acara ini diisi oleh asesor Asesor yang ditunjuk oleh BANPE Untuk melakukan asesmen terhadap sekolah yang sudah ditugaskan Nah nanti setelah itu nanti akan ada mekanisme layak atau tidaknya Asesor ini untuk sekolah ini untuk di visit atau tidak Nah Bapak dan Ibu sekalian Nah ini poin-poin yang paling banyak yang harus diajarkan dalam pelatihan ini adalah Fungsi asesor dalam SISPENA Kan begitu ya Bapak dan Ibu sekalian Kalau fungsi sekolah dalam SISPENA nanti sebagai pengetahuan pada Bapak dan Ibu sekalian Fungsi SISPENA bagi BANPE cukup penting Fungsi SISPENA untuk BAN Pusat Nah Bapak dan Ibu sekalian perlu tahu Nah apa kelanjutannya Setelah melakukan asesmen ini Kemudian asesor kan visit ke sekolah nih Bapak dan Ibu sekalian ya Ketika visit ke sekolah Nah barulah nanti SISPENA itu berfungsi Untuk sebagai alat pengisian hasil visitasi Jadi hasil visitasi dari asesor ini nanti harus di input ke SISPENA Ini mutlak dan syarat mutlak ya Nah bagaimana teknik meng-inputnya Cara-caranya nanti kita ajarkan pada saat kita pada sesi pelatihan teknis ya Langsung nanti kita bisa secara live atau bisa kita videokan nanti bagaimana menggunakan SISPENA ini Nah yang perlu Bapak dan Ibu sekalian nanti sampaikan kepada para asesor pada saat pelatihan Itu adalah yang pertama Bapak dan Ibu sekalian Minta para asesor itu sebelum mengisi butir ya butir pernyataan Asesor ini membaca kembali Apa-apa yang ada di dalam informasi yang ada dalam SISPENA Pertama adalah mohon dimengerti dan dibaca dengan baik Misalnya definisi dari Definisi atau istilah Dari statement-statement yang ada di dalam butir-butir pernyataan di dalam asesor yang tersedia dalam IASP Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian Setelah memahami ya Maka yang kedua adalah asesor ini harus melakukan tahapan penilaian sesuai dengan petunjuk Jadi sekali lagi jangan loncat-loncat Jadi jangan punya pikiran mengisi dulu skornya Sebelum melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam petunjuk Petunjuk teknis Jadi misalnya Di dalam petunjuk teknis tahap pertama melakukan evaluasi atau asesmen terhadap dokumen Setelah itu melakukan apalagi angket Pengisian angket Melakukan observasi FGD dan lain sebagainya Tahapan-tahapan itu harus diketahui oleh para asesor nanti ya Dan asesor melakukan itu barulah nanti tahap berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Setelah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan petunjuk teknis pengisian instrumen Nanti asesor itu baru akan mengisi tabel kinerja Ya Bapak dan Ibu sekalian nanti pada saat pelatihan Nanti para asesor yang mengikuti pelatihan juga harus melihat Seperti apa tabel kinerja Formatnya seperti apa Jadi asesor harus cermat Yang perlu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian adalah Sampaikan bahwa asesor ini harus cermat di dalam pengisian tabel kinerja Kenapa? Karena di dalam pengisian tabel kinerja ini Bapak dan Ibu sekalian Asesor betul-betul harus mengisi apa yang sudah dikumpulkan oleh para asesor di lapangan, di sekolah Informasi apa saja yang sudah dikumpulkan oleh sekolah dan di sekolah dan madrasah Dan kemudian setelah itu asesor mengisi Dan begitu asesor nanti sudah menekan pilihan kinerjanya Dan kalau sudah di save Bapak dan Ibu sekalian Maka data itu sudah masuk Jadi tidak bisa dirubah lagi Maka dari itu sekali tolong sampaikan bahwa Asesor ini pada tahap ketiga Yaitu dalam mengisi tabel kinerja harus betul-betul cermat Karena begitu sudah di save masuk ke komponen kinerja berikutnya Maka nilai atau skor atau penilaian yang sudah dilakukan oleh asesor ini Tidak bisa dilakukan perubahan kembali Nah setelah semuanya selesai Bapak dan Ibu sekalian Nanti asesor ini akan menginput berita acara visitasi seperti yang lalu-lalu sudah dilakukan Nah Bapak dan Ibu sekalian Input hasil visitasi ini User asesor ini Setelah melakukan input ini Nanti ada Poin-poin yaitu Mengisi hasil observasi Pada tabel yang tersedia Jadi SISPENA nanti akan menyediakan tabel-tabel Bapak dan Ibu sekalian Dan asesor ini wajib untuk mengisinya Kalau memang tabel itu tersedia Kemudian telah dokumen Jadi tabel juga ada Asesor juga harus mengisi telah dokumen ini Tabel-tabel yang terdah disediakan Dan tabel-tabel yang disISPENA ini mengikuti perangkat IASP Tidak ada perbedaannya Setelah itu nanti asesor juga harus mengisi hasil pawancaranya Dan setelah itu asesor juga harus mengisi Kalau misalnya ada FGD Asesor juga harus mengisi bagaimana hasil FGD-nya pada tabel yang disediakan Dan semuanya harus diisi oleh asesor Tidak ada yang kemudian bisa enter-enter-enter dalam keadaan kosong Nah SISPENA akan dibuat menghindari kekosongan data Jadi asesor itu mengisi semua informasi yang dikumpulkan Nah setelah itulah baru asesor diberikan suatu kewajiban Mengisi rangkuman setiap tahapan dalam suatu tabel Yang disebut dengan tabel aspek kinerja Kemudian nanti akan ada perintah Sejenis save gitu ya Atau simpan dan setelah itu nanti Asesor itu akan otomatis scoringnya itu nanti akan ada suatu proses perhitungan Nah jangan lupa juga Bapak dan Bu sekalian Salah satu dari reformasi akreditasi ini adalah kami ingin meningkatkan rekomendasi Jadi Bapak dan Bu sekalian ditekankan juga dalam pelatihan ini Bahwa asesor itu harus meningkatkan apa rekomendasi yang akan diberikan pada sekolah yang divisit Nah Bapak dan Bu sekalian setelah melakukan visitasi Kemudian data terkumpul Maka ada kegiatan yang disebut dengan validasi Validasi hasil visitasi Tadi saya katakan bahwa validasi ini sekarang asesor dilibatkan Jadi asesor melakukan validasi hasil visitasi sekolah dan madrasah Yang telah ditetapkan oleh BAN SM Provinsi Jadi BAN SM Provinsi akan membagi tugas kepada para asesor Asesor A melakukan validasi di sekolah mana Tapi aturan mainnya tidak boleh Asesor yang visit di sekolah tertentu dia melakukan validasi di sekolah yang sama Dia akan harus ditugaskan di sekolah yang lain Begitu Bapak dan Bu sekalian Nah apa saja yang akan diperiksa pada tahapan validasi ini Perlu saya sampaikan pada Bapak dan Bu sekalian Satu, hasil penilaian individu asesor Itu harus divalidasi seperti apa Apakah benar sudah lengkap atau tidak Kemudian kesesuaian antara nilai visitasi Nilai dari visitasi dengan rekomendasinya Aneh enggak gitu ya Kemudian kelengkapan data pendukung yang diminta oleh SISPENA Jadi kalau ketika validasi ini ternyata Bapak dan Bu sekalian asesor menemukan adanya ketidak lengkapan Maka asesor yang ditugaskan untuk validasi nanti Dapat ya meminta konfirmasi kepada asesor yang melakukan visitasi di sekolah yang dilakukan validasi Nah Bapak dan Bu sekalian Sebagai catatan dari hasil validasi ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Bu sekalian Kalau menemukan suatu hal yang aneh ya Dalam tahapan validasi ini Maka petugas validasi ini boleh melakukan klarifikasi kepada tim asesor yang melakukan visit di sekolah tersebut Nah apabila diperlukan tugas validasi ini dapat melakukan klarifikasi juga langsung ke sekolah Misalnya telepon oh saya ragu ini terhadap hasil visitasi ini Nah boleh saja tim validasi ini kemudian meng-crosscheck hasilnya ke sekolah madrasah yang bersangkutan Jadi kira-kira itu Bapak dan Bu sekalian Bahkan kalau perlu ada rekomendasi untuk dilakukan pengulangan terhadap visitasi Bisa saja tim validasi ini merekomendasikan untuk melakukan tahapan tersebut Nah Bapak dan Bu sekalian Beberapa slide lagi Ini fungsi dari BAN SM Provinsi di dalam SISPENA ini Yaitu melakukan verifikasi hasil validasi Ingat ya Bapak dan Bu sekalian ini tidak ada perubahan dari SISPENA yang lama Jadi BAN P melakukan login ke SISPENA ini Dengan menggunakan akunnya BAN SM Provinsi Dan kemudian ada tim verifikasi yang ditunjuk di SKKan oleh Ketua BAN SM Provinsi Memeriksa semua dokumen berita acara hasil validasi Dan kemudian setelah itu Bapak dan Bu sekalian Tim verifikasi memeriksa juga dokumen hasil rekapitulasinya Kemudian melakukan koreksi kalau misalnya ada koreksi ya Kalau tidak ada ya berarti pada tahap berikutnya Nah setelah itu tim verifikasi ini setelah melihat hasilnya Juga mencoba merangkum rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh para asesor pada tahap sebelumnya Nah rekomendasi ini untuk siapa saja seperti yang sebelumnya Bapak dan Bu sekalian dibuat rangkuman berdasarkan jenjang pendidikan Mungkin berdasarkan kabupaten kota berdasarkan negeri dan swasta dan lain sebagainya Nanti setelah itu tim verifikasi seperti yang sebelumnya juga membuat berita acara Nah Bapak dan Bu sekalian ini bagi kami ya bagi BAN SM Apa fungsi atau apa yang kami lakukan kepada SISPENA ya Sebagai BAN SM ini Kalau sebagai BAN SM Provinsi sudah selesai Nah seperti yang diketahui Bapak dan Bu sekalian kami melakukan rapat pleno Dan ketika rapat pleno itu untuk mendiskusikan hasil verifikasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh BAN SM Provinsi Kami pun menggunakan SISPENA Dan setelah itu setelah oke Kalau ada yang tidak oke kita minta klarifikasi Kalau sudah oke kami melakukan penetapan hasil akreditasi sesuai dengan perdoman Jadi penetapan ini belum penetapan final dulu Kita tetapkan dulu hasil pleno Setelah itu kita umumkan Sampai 14 hari tidak ada Nah barulah itu penetapan final dari hasil akreditasi Nah setelah itu Bapak dan Bu sekalian Setelah semuanya tidak ada komplain dan lain sebagainya Ketua BAN nanti mengeluarkan surat keputusan hasil akreditasi Nah setelah itu Bapak dan Bu sekalian Setelah kita juga membuat rekomendasi Nah BAN SM ini juga menandatangani berita acara Sama dengan di BAN B kami juga menandatangani berita acara Tentang hasil penetapan ini Nah setelah itu dibuatlah yang terakhir E-sertifikat Ya Bapak dan Bu sekalian Kita membuat E-sertifikat seperti yang sebelumnya Kita umumkan Kemudian kalau sudah tidak ada komplain Kemudian kita buat E-sertifikat Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian Yang kami sampaikan pada sesi ini Mudah-mudahan nanti ketika kami menunjukkan Praktek langsung menggunakan aplikasi SISPENA Tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi Akan lebih clear ya Menekan-nekan tombolnya Jadi nanti dalam sesi berikutnya Kami akan menunjukkan Bagaimana menjalankan ini Bagaimana menjalankan ini Klik dan lain sebagainya Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian Sebagai pelatih asesor Nanti kami harapkan juga harus siap untuk belajar Menggunakan SISPENA Karena Bapak dan Ibu sekalian nanti akan menjadi Pelatih asesor Dan salah satu sesinya adalah Untuk mengajarkan bagaimana SISPENA 2020 Bapak dan Ibu sekalian Kurang lebih itu yang inti dari SISPENA 2020 Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian Silahkan Anda mengakses channel BAN SM kami Untuk mendapatkan informasi mengenai contoh-contoh penggunaannya Dan kemudian bagaimana nanti Mendapatkan informasi-informasi Yang diperoleh dari akreditasi Yang akan juga kita Seberluaskan kepada masyarakat Dukung akreditasi secara transparan Terpercaya dan profesional Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.